Apple merilis hape baru yang sebenernya nggak baru juga sih. Kenapa ya? Halo sob, balik lagi sama Jeffrey Nicole disini. Dan kali ini saya akan buat sebuah video yang mungkin... Video yang paling pendek dalam sejarah yang pernah sobat hape buat. Saya cuma mau ngasih tau ke sobat aja. Kesan pertama saya soal hape-hape baru dari Apple. Eh salah bukan. Hape lama Apple dengan warna yang baru. Ini dia iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Berwarna hijau. Ya sudah jadi kebiasaan baru dari Apple untuk memperkenalkan produk lama dengan varian warna yang baru. Alasannya ya saya yakin kalian semua punya teori sendiri. Tapi jawaban yang benar adalah UANG! APALAGI! Tapi yang pasti menurut saya dengan begini hype produk tersebut akan tetap terjaga. Walaupun si produk itu udah diperkenalkan sejak lama. Salah satu strategi marketing yang menurut saya bekerja dengan baik. Bukan. Bukan salah Apple melakukan trik seperti ini, tapi lebih ke kenapa brand lain nggak melakukan hal yang sama. Saya nggak akan bahas apa aja yang ada di dalam isi box-box hape ini. Karena ya kita udah pernah bahas dan sudah pasti isinya akan tetap sama. Tanpa kepala charger tentunya. iPhone 13, iPhone 13 Pro Max series punya warna yang berbeda. iPhone 13 punya warna yang mereka sebut dengan solid green, warnanya itu hijau banget, kayak cingcaw gitu ya. Tau kan cingcaw yang sering kita denger di drama-drama korea itu? Cingcaw bang Cingcaw bukan Cingcaw! Di bagian belakang hape ini punya finishing glossy yang tentu saja akan sangat ramah dengan sidik jari. Sedangkan di bagian framenya punya finishing matte yang enak gitu, dipegang gitu. Aduh, halus. Sejujurnya saya lebih suka form factor dari iPhone 13 ini, karena ya lebih ramah gitu di tangan. Hanya saja karena saya tuh lebih sering main game di hape, alhasil saya prefer yang Pro Max ya. Karena itu punya ukuran layar yang lebih besar dengan daya tahan baterai yang besar juga. Selanjutnya ada iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Kedua hape ini punya warna yang mereka sebut sebagai Alpine Green. Warna yang terlihat lebih muda dibandingkan si solid green tadi. Sekilas kalo dilihat, warna ini tuh mirip dengan warna yang pernah mereka bawa di line up iPhone 11 series 3 tahun lalu. Tapi kalo diperhatikan lebih kesama lagi, hijau di iPhone 13 Pro dan Pro Max ini tuh lebih hijau dibandingkan dari iPhone 11 Pro. Berbeda dengan iPhone 13, bagian belakang iPhone 13 Pro dan Max ini punya finishing matte gitu. Dengan finishing glossy di bagian frame. Jujur saya tuh agak ngeganggu banget ya finishing matte di bagian frame ini ya. Kayak... Kerasa lebih murahan ga sih? Tanpa casing gitu. Frame hape ini juga akan dipenuhi sama sidik jari kita. Ga enak gitu kalo dilihat pokoknya. Selain warna yang baru, iPhone 13 series ini tuh sama persis dengan yang dirilis sama Apple akhir tahun lalu. Dan saya merasa ga ada alasan sama sekali gitu untuk beli hape ini. Kecuali kalo memang kalian tuh fanatik sama warna hijau ya seperti istri saya. Yang sebenernya saya juga merasa agak sia-sia gitu. Mengingat kemungkinan besar kalian tuh akan pakein casing saat pake hape ini. Siapa yang punya cukup uang pake iPhone, ga pake casing? Siapa? Oh iya ketiga iPhone ini bisa kalian dapatkan di Gadgetpedia. Salah satu toko yang trusted untuk beli produk-produk flagship. Link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah gimana warna hijau baru dari iPhone ini menurut kalian? Bagus atau nggak? Atau biasa aja? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Yowes, itu aja kesan pertama kita soal hape yang hijau dari Apple ini. Klik tombol like kalo misalnya kalian suka sama video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Moldy out!